Intro Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Science Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fungsi akar pada tumbuhan Akar adalah salah satu bagian penting pada tumbuhan Sudahkah kamu tahu apa saja fungsi akar pada tumbuhan? Secara umum kita ketahui bahwa akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah Tak hanya itu saja, ternyata akar memiliki fungsi yang lebih luas bagi tumbuhan Nah berikut ini penjelasan beberapa fungsi akar pada tumbuhan Yang pertama sebagai penopang tanaman Fungsi akar pada tumbuhan yang utama adalah sebagai penopang dasar tanaman Akar yang terletak di dalam tanah berfungsi untuk menahan tanaman agar bisa tetap tumbuh tegak Seiring pertumbuhan, akar di dalam tanah akan berkembang semakin panjang Dan menjalar sehingga tumbuhan bisa semakin kuat Dengan demikian, tumbuhan tidak akan mudah rusak atau bahkan tumbang meskipun tertiup angin yang cukup kencang Yang kedua penyerap air dan zat hara Air dan zat hara di dalam tanah merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang Akar akan menyerap air serta garam mineral atau zat hara dari dalam tanah Akar mampu menyerap nutrisi organik maupun anorganik Oleh karena itu, tumbuhan pun bisa menyerap pupuk anorganik yang kita berikan Yang ketiga akan menjadi distributor nutrisi pada tumbuhan Setelah menyerap air dan zat yang ada di dalam tanah Akar akan menyalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan lain pada tumbuhan Yang kemudian akan diolah menjadi sumber makanan Yang keempat menyimpan cadangan makanan Selain sebagai penopang dan menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah Akar juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Seperti buah, batang, dan akar Tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan makanan pada akar Bisa ditemukan pada tumbuhan jenis umbi-umbian Seperti wortel, umbi jalar, bengkuang, dan sebagainya Yang kelima sebagai alat respirasi atau pernapasan Beberapa akar pada jenis tumbuhan Memiliki fungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan Contohnya pohon beringin Yang memiliki akar gantung sebagai alat respirasi atau pernapasan Tumbuhan bakau juga menjadikan akarnya sebagai alat pernapasan Akar tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai alat respirasi disebut dengan istilah pneumatopores Dalam hal ini, struktur sel dan jaringan pada akar memungkinkan untuk terjadinya proses difusi udara Yang keenam, membantu proses fotosintesis agar optimal Salah satu fungsi akar pada tumbuhan yang tak kalah penting adalah sebagai sarana pendukung proses fotosintesis Perlu dicatat, klorofil tidak hanya terdapat pada daun saja Tapi akar juga memiliki klorofil yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis Dengan demikian, akar tanaman yang terjaga dengan baik dapat menjalankan peran menunjang fotosintesis secara optimal pada tumbuhan Yang ketujuh, sebagai gerak tanaman Akar juga berfungsi sebagai gerak tanaman Karena membantu mendapatkan sumber air, unsur hara, dan sinar matahari Supaya tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik Hal ini sering terjadi pada tumbuhan yang memiliki mekanisme gerak Seperti geotropisme, fototropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme Tumbuhan-tumbuhan seperti itu akan tumbuh bergerak mencari sumber makanan yang dibutuhkan Yang kedelapan, sebagai alat reproduksi Sama seperti makhluk hidup yang lainnya Akar tanaman juga bertumbuh dan melakukan reproduksi untuk memperbanyak populasi Jenis tanaman yang menggunakan akar atau tunas sebagai alat reproduksi adalah tanaman paku Nah itulah tadi pembahasan tentang beberapa fungsi akar pada tumbuhan Oke sekian video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Bye-bye